Kaya kak, ada pertanyaan nih, ini kan buku siroh anak yang terbaik nih di dunia Cocok gak bagi guru-guru paut, RH, guru SD, kan siroh itu atau sejarah itu cukup membosankan nih Nah ini kelebihannya apa sih, coba diterangin nih Ya jadi kalau buku ini, kalau kita belajar siroh atau sejarah kan biasanya terjebak pada tahunnya, urutannya dan sebagainya Tapi kalau ini pada pesannya dan karakternya, jadi misalnya cerita tentang Nabi Yunus, kita cerita tentang Nabi Yunusnya Tentang bagaimana beliau marah, bagaimana beliau kesel karena bertahun-tahun berdakwah tapi selalu diabaikan oleh umatnya Nah itu yang menjadikan alasan kenapa dia pergi gitu kan, kenapa dia akhirnya ditelan ikan misalnya kayak gitu Kemudian kisah tentang Nabi Yusuf bagaimana beliau itu menolak ajakan perempuan yang cantik untuk berbuat yang tidak baik Nah itu yang diarahkan ke sana, sehingga anak-anak hidup dengan karakter Karena anak-anak itu suka karakter, bukan suka urutan-urutan atau apalagi tahun-tahunnya Jadi cocok banget buat guru Paut dan TK dan SD untuk menceritakan kisah ini karena yang ditonjolkan adalah cerita karakternya Jangan lupa untuk menceritakan kisah ini